Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Saya di channel Bia Vlog Nusantara Salam sukses untuk kita semua Semoga usaha kita Dilancarkan oleh Allah SWT Dan terus diberi keberkahan Dan bisa bermanfaat Bagi orang banyak Hari ini saya akan sedikit bercerita Mengenai Kondisi air yang sehat Karena cukup banyak teman-teman Yang menjawab diri saya Bagaimana ciri-ciri Air yang sehat Di sistem Bia Vlog ya Khususnya Oke saya akan menjawab disini Teman-teman sekalian Seringkali Kita mengabaikan kondisi ikan Kita hanya fokus Kepada warna air Karena cukup banyak juga Yang bertanya di saya Kenapa warna air saya hijau Kenapa warna air saya tidak Seperti warna air Untas mimpunya Kenapa tidak Kecoklatan Kenapa tidak merah seperti teh Oke teman-teman sekalian Oke teman-teman sekalian Perlu kita pahami Bahwa kita Selain memelihara air Ya kita memelihara ikan Dan memang Yang kita Jadikan Bisnis adalah ikan Jadi teman-teman sekalian Perlu kita pahami Bahwa Air yang Apa Ikan yang sehat Hanya hidup Di air yang sehat Karena Seringkali Petani Bahkan Petani berpengalaman Sekalipun Kadang-kadang Masih Belum bisa Menebak Bahwa Air itu sehat Dilihat secara visual Saya yakin Karena Contoh seperti ini Ketika saya bertanya Kepada orang Apakah air itu sehat Dan dia menjawab Sehat Tetapi Di bawah itu Tidak ada ikan Bagaimana kita bisa menilai Bahwa itu sehat Kalau Di bawah tidak ada Ikan Sedangkan kita mau Memelihara ikan Di air itu Jadi Teman-teman yang bertanya Airnya hijau Airnya Agak kehitaman Mungkin Teman-teman disini Bisa memahami Bahwa Seperti yang saya bilang tadi Ikan yang sehat itu Hanya hidup Di air yang sehat Artinya Jangan terlalu monoton Dengan Warna air Anda Karena Kadang-kadang Kita memakai CN ratio yang sama Dengan volume air yang sama Tetapi warna airnya berbeda Karena setiap daerah Mempunyai kelembaban suhu yang berbeda Tingkat suhu yang berbeda Iklim yang berbeda Oke teman-teman Mungkin teman-teman bisa pahami Jangankan di daerah anda Teman-teman sekalian Sedangkan kolansa yang ini Dengan yang ini Berlakuan sama Tapi warna Dan kualitas airnya berbeda Tetapi saya berpikiran Bahwa saya memelihara ikan Ketika ikan saya sehat Di bawah Berarti Saya sehat Mau itu hijau Mau coklat Mau kuning Yang berarti Ikan saya sehat Yang peti Ikan saya sehat Karena saya memelihara ikan Oke teman-teman Mungkin bisa dipahami Jadi Cara Mengecek Air anda sehat Anda bisa melihat Di Respon Ikan anda Ketika diberi pakan Cuma kita lihat Nah Kita kasih sedikit Responnya cukup bagus Berarti Air ini sehat Silahkan lihat Di kondisi Ikan anda sendiri Kalau nafsu makannya Bagus Ikannya lincah Berarti Air anda sehat Gas aja Tidak usah terlalu Berpatukan di warna air Ketika Ikan anda Mulai berkurang Nafsu makannya Silahkan Cek Parameter Kondisi air anda Seperti PH Alkalinitas Nitrit Hardenes Silahkan dicek Menggunakan Alat yang Om biasa pakai Kalau saya Biasa memakai Kertas Lakmus Dan jangan lupa Ketebalan vlog anda Yang sampai anda mengejar Vlog yang Apa Warna air yang coklat Anda meningkatkan Cn ratio Sehingga Kalau anda Mempunyai Vlog yang berlebih Itu bisa saja Membuat Ikang Ikang anda Tidak mau makan Nafsu makannya berkurang Teman-teman Ini kita lihat Jadi Kembali lagi Kepada Kondisi Ikang anda sendiri Silahkan tanya Di ikang anda Bagaimana air Yang anda Tempati Apakah anda suka Atau tidak Jadi Contohnya ya Ketika anda Memberi pakan Atau mungkin Ketika anda Mendekat Ikang anda Sudah Mendekati anda Untuk Meminta makan Berarti Insyaallah Air anda Sehat Oke Mungkin Teman-teman Bisa pahami Sedikit penjelasan Singkat dari saya Sekali lagi Air yang sehat Itu Apa Ikang yang sehat Hidup di Air yang sehat Mau warnanya Coklat Mau warnanya Hijau Ini khususnya Di sistem BioVlog Saya membahas Di khusus Sistem BioVlog Meskipun Warna air Anda Hijau Tetapi Napsu Makan Ikang Anda Bagus Ya Gas Aja Kalau Menurut Saya Kena Saya Berpikiran Bahwa Antara Kolam Yang ini Dengan kolam Yang ini Ukuran yang sama Volume air sama Airasi sama Jumlah tebar Padat sama Sama Memakai Perlakuan yang sama Di kolam saya Tetapi Belum tentu Hasilnya sama Belum tentu Kualitas airnya sama Makanya Saya tetap Kembali Berpatokan Kepada Kondisi Ikan-Ikan Saya Oke mungkin Sedikit Penjelasan Singkat Semoga Membantu Para pemula Karena Awalnya Ya Saya juga Berpikiran Seperti itu Juga Ketika Saya Baru Belajar Bagaimana Saya bisa Mengejar Warna Air Seperti Kebanyakan Di Youtube Youtube Itu Atau Seperti Di Grup Facebook Lainnya Saya Mengejar Warna Air Tetapi Saya Lupa Menjaga Kesehatan Ikan Saya Sendiri Oke Teman Sekali Lagi Intinya Bahwa Ikang Yang Sehat Hanya Hidup Di Air Yang Sehat Tidak Usah Terlalu Berpatokan Sama Warna Apapun Mau Itu Coklat Mau Merah Mau Hijau Yang Peti Ikang Anda Sehat Ya Berarti Air Anda Sehat Oke Terima Kasih Semoga Bermanfaat Mohon Bantu Subscribenya Mohon Apabila Gambarnya Kurang Jelas Karena Masih Memakai HP Kamera Standar Om Jadi Mohon Bantu Channel Berkembang Semoga Saya Bisa Terus Membuat Video Video Terbaru Yang Bisa Membantu Para Pembudi Hidayah Pemula Insya Allah Saya akan Berbahasa Layaknya Seorang Petani Silahkan Yang Mau Bertanya Bertanya Di kolom Komentar Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh